Hai Assalamualaikum teman-teman YouTube jumpa lagi dengan saya Habibie di channel dunia hobi ya pada video kali ini saya mau kontrol kandang ya karena udah cukup lama ditinggal sekitar 22 mingguan ya baru kali ini baru sempat mengontrol kandang sekaligus ngecek piikan ya kontrol hidup ikan dan beberapa indukan yang udah nulor ya Nah ya udah ikut biasa bocil ikut ya sekalian juga bikin konten ya buat temen-temen katanya sih kangen ngeliatin piikan-pikan yang ada di kandang ya Bang pengen lihatnya pikannya okelah kita gaskan saja yang yang pertama ada piikan dari darahan Juliet temanku tahu ya nih ini dikannya nih kalau darahan ini Juliet ya dari bapaknya itu udah ngeluarin burung-burung juara ya baik nasional level atau lombor-lombor di lombor-lombor besar ya eh terutama si excellent ya waktu dulu di tim rangkas kelaten waktu masih diperlati Bandung di apa namanya eh bintang pusaka juga selekda ya dan banyak layak yang beberapa yang udah jalannya udah pada juaranya eh kalau dari ibunya ini yang mengeluarkan dos mini yang juaraan di Madura nah ini adiknya berarti adiknya dos mini adiknya excellent ini Masya Allah ya letes cuman satu kayaknya Iya mudah-udah sih jantan dari sayap sih bagus ya badan juga enak Oke burung sehat tidak pilok tidak apa-apa teman ya ya udah bisa nyusul prestasi kakak-kakaknya yuk next anak ikan lagi mana lagi ya Oh ini ini ada pikan anaknya Moreno ketemu anaknya bodoh ini lagi dikurung ya karena kandangnya baru ganti kalau kakak-kakaknya ini ya yang di saya diternakan saya masih dikandang saya belum ada yang juara dalam artian baru ya tapi di peternak sebelumnya di tim telaten ya saya lupa Mas Aswan itu udah keluar beberapa burung yang juara ya nah ini adik-adiknya nah ini disini adiknya ya kuno cuman beda beda ibu kalau yang disini paling yang ke pantau bagus ada yang di Makassar ada yang di Jepara Alhamdulillah udah pada kuatau bagus cuman belum sempat ikut lomba ya ini kayaknya agak pilok sedikit temen-temen oh sesarangnya mati ya kata yang menjaga kandang temati sarangnya wajar lah ya ininya pilok dianya sesarangnya mati karena sakit nah bisa dilihat nih ini ada bekas-bekas jarak-jarak seperti ini di sayapnya ini biasanya menandakan ikan piikan itu sempat sakit ya pas terutama saat bulunya itu akan tumbuh cuman ini hitungannya kuat ya dayatan tubuhnya karena dia masih hidup ya tanpa obat gitu ya mungkin nanti akan saya obatin sekaligus di karantina dulu nih cuci tangan dulu ya habis megang burung sakit next ya selanjutnya ini ada burung kolongan nih burung dalahan Jambrong hari ketemu layak Queen ketemu anaknya bulan bapaknya dari bapaknya dari Om Obeh ya pasal Obeh Halilintar kakaknya Mas Junet ini ibunya dari Om Arief Black Mamba ini anaknya sepasang saya enggak babuin biar diloloh dulu sama indukan aslinya nah ini kayak gini ketukannya ya kalau diperhatiin ya temen-temen burung kolongan nah itu eh padanya kecil-kecil ya dibandingkan burung apa balap ya ini kecil banget tuh sekepalan cuman sayapnya biasanya agak panjang agak jadi ukuran sayap itu lebih dominan lah ini saya ini belum ada yang juara ya karena indukan baru juga jadi baru ada beberapa yang dilatih ini beberapa yang ada di Lampung dan di Cirebon anak-an sampel lah ini udah udah ngikutin darahan orang tuanya apa deh kutulahnya iya tohnya iya tohnya iya next nih ada Juliet putau ya sama kakaknya yang ini cuman ini atas dua satunya udah terbang lagi di terbang deh cuman ini saya agak agak curiga ini diam aja kayaknya kakinya dengklang nah iya tohkan kakinya agak cacat ya entah kenapa entah jatuh atau gimana saya nggak ngerti coba cek dulu ya Oh badannya habis nih dari kakinya sih normal ya nah biasanya kalau kakinya normal ini kita lihat atasnya nah ini nih penyakitnya disini nih ini ada benjolan ya entah apa itu uci-uci ataukah tumor ataukah patah tulang atau gimana ya tapi disini ini menghambat tulangan ini nih guna-guna sih jangan pantai yaitu ya pokoknya bermasalah ya cuman sayang ini jantannya yang kena wah next ya ada anaknya bintang baru ini anak yang terakhir ya bintang baru ketemu adiknya dos mini ini anak terakhir tunggal dan si jantan ya titik sini bintang yang baru sendiri burung juaraannya temen-temen dulu sempet ditawar 10 juta kalau nggak salah ya cuman enggak dilepas sama yang punya cuman dilepasnya ke saya pas udah istirahat ya di sini kakak-kakaknya udah pada juara ya cukup banyak ada beberapa yang ada di pengesah Merinda ada yang di Surabaya ada yang yang di Cirebon juga disini cuman bahwa indukannya udah saya jual nih anak terakhirnya Oh cek sehat next ya ini indukan juga hidupkan bukan babuan tapi saya suruh luar dulu anak-anak Juliet ketemu sesaranya dos mini ah ini ya ini bapaknya cek cek Wih jangan balik ya namanya ya walhamdulillah ya leluhannya bagus lihat ukuran tubuh sama ukuran akan leluhnya hampir bersama bahkan lebih gede pakaian leluhnya ini nandain leluhnya top bagus next ya ini ada anakan indiridnya kawajer ketemu indiridnya HP ini burung yang percobaan lah ya karena hidup bapaknya masih baru dan juga hasil dari indirid panjang nah mudah-mudahan sih bisa top ya dari sayapnya sih panjang-panjang ya ukuran ya dari badannya sih Insyaallah oke ya dari sayap pegangan dagingannya oke tulangannya oke mudah-mudahan sih selamat sampai besar ini belum ada sampelnya ya temen-temen masih takut dicoba ada sih satu yang udah giring nanti mungkin kita bikin videonya yang buat tahu ya pengen tahu cuma beda ibu sama yang ini ini ibunya baru-baru dipakai ternak ini bapaknya tuh kecil burungnya ini ibunya juga ya eh kamu keluar jangan disitu ibunya disini berarti limit next nih ada kandangnya ini megalodon kali adiknya excellent ya juliet ini netesnya cuma satu ya mudah-mudahan sih jantan udah saya kasih ring kemarin kalau sih ya normal ya segini enggak terlalu jeleknya terlalu bagus standar menandang sih selamat top insyaallah next nih ada anak-an megalodon ketemu sesaranya dos mini ya ini indukan juga cuman lagi dipakai nomor juga pakai istirahat aja lah jadi kadang-kadang enggak selamanya indukan itu enggak ngeloloh ya harus beberapa peribadi itu aplikasi loloh biar isting-isting induknya itu terasa lah ya jadi enggak enggak capek gitu ya kadang-kadang burung yang terlalu terus jadi capek juga telorannya ya Masya Allah ini sayapnya oke ya kalau menurut saya ya menurut saya oke panjangnya pos dapat lebaran dapat body ya kalau anak-anak megalodon biasanya sih bodinya enak-enak gitu ya Masya Allah ini enggak tahu jantannya mana nih nih sesaranya sama ini baru keluar lagi warna megan agak gelap sama ya sayap juga lebarnya dapat insyaallah panjangnya dapat bodinya sama Cuma ini agak sedikit panjang kayaknya burung sehat Alhamdulillah loloh bagus eh sik next ada anakan singa laga ketemu anak-anak termi ya untuk indukan ini juga sama lagi dipakai loloh dulu karena kenapa ini betinanya masih muda ring 23 awal anaknya supermodel cuman dia belum belum pas untuk jadi indukan ya jadi dipakai buat loloh dulu biar dewasa biar telor juga bagus nanti baru diambil indukan ini Kakaknya excellent ketemu inbreed megalodon nah itu tuh bapak indukannya itu indukannya ini ibunya ini anaknya cuman atas satu kadang hasil inbreed itu memang eh suka suka aneh ya jadi di saya itu sering ngalamin yang hasil inbreed betinanya itu kadang ngelornya itu agak sulit ya jadi cuma satu betul ini tetesnya wah ini unik ya jembrong kakinya coy mb ya jembrong kakinya hehehe unik sekali mungkin hasil inbreed kali ya indukannya ada 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 ini kadang ini udah kelar ya nggak ada lagi pikan paling indukan indukan sama babuan yang lagi ngeram next kita coba pandang sana kontrol juga selamat menikmati